Nah, Anda sudah membuka kunci akun Anda Nah, oke teman-teman, disini sudah admin biarkan selama kisaran 1 minggu Dan Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan seperti ini ya teman-teman Yang kemarin tampilannya seperti ini, jadinya seperti ini Kalau tampilannya sudah seperti ini sekarang, itu lebih mudah untuk diperbaiki teman-teman Oke, langsung saja, di bawah ini silakan teman-teman klik mulai Dari sini silakan diklik selanjutnya Dari sini silakan konfirmasikan identitas Anda Klik selanjutnya Dari sini silakan masukkan email yang tertaut ke Facebook tersebut Ataupun kalau email yang tertaut sudah hilang atau sudah tidak ingat gitu ya Bisa pakai email lain yang penting aktif Masukkan juga emailnya disini Pastikan email yang atas dan bawah sama ya Dan pastikan emailnya sudah benar Kemudian diklik selanjutnya Dari sini kita bisa memilih salah satu dari pilihan ini ya Ada banyak yang bisa kita gunakan dari paspor, sim, ktp, dan lain-lain Karena ini adalah akun miliknya subscriber di youtube Jadi ktp-nya tidak admin pegang gitu ya Kalau ktp-nya dipegang, teman-teman bisa langsung foto Pilih yang ini, kemudian klik selanjutnya Nanti difoto seperti ini Karena ktp-nya tidak ada di tangan admin Jadi saya kirim foto aja ya Dari sini Tidak satu pun Kemudian silakan teman-teman unggah foto ktp-nya Kemudian unggah lagi sebelahnya yang ini Nah ini saya kirim foto ktp yang sama ya teman-teman Hanya saja pengambilan gambarnya beda Yang ini vertikal, yang ini horizontal Ktp-nya tetap sama kok Kemudian dari sini teman-teman klik selanjutnya Dari sini ada pemberitahuan Terima kasih sudah mengirimkan informasi Anda Kami biasanya meninjau informasi Anda dalam 48 jam Kami akan mengirimi Anda email saat hasilnya sudah ada Oke Jadi dari sini kita tunggu dulu jawaban dari pihak Facebook Biasanya nanti kita akan mendapatkan email dari pihak Facebook Oke teman-teman Dari sini videonya admin pause dulu Admin lanjutkan nanti Kalau tampilan ini silakan di klik home aja Oke teman-teman Ini sudah admin biarkan kisaran 3 jam Sudah dapat balasan dari pihak Facebook Ini dia Oke langsung aja kita buka Bisa klik di sini atau dibuka aplikasi Gmailnya Sama aja ya Bisa klik notifikasi atau buka Gmailnya Ini dia Terima kasih telah membantu kami Mengonfirmasi akses autentik Anda ke akun ini Untuk menyelesaikan proses pemulihan akun Dan mendapatkan kembali akses ke akun Facebook Anda Kita klik di ini Nah Jadi kita bisa klik link di bawah ini Atau kita bisa login ke Facebook menggunakan passwordnya ini Sama aja Jadi ini saya klik linknya ini Nah Mantap banget Kita langsung ke langkah berikutnya Amankan detail login Anda Dari sini klik selanjutnya Kemudian klik selanjutnya Nah kita masukkan kata sandi baru Silahkan masukkan sandi yang rumitnya Agar kuat Kemudian klik simpan perubahan Dari sini klik selanjutnya Nah Anda sudah membuka kunci akun Anda Oke Muncul pemberitahuan gini Gak apa-apa ya Karena kita emang Sudah ganti kata sandi Facebook Dari sini teman-teman klik kembali ke Facebook Nah Mantap banget teman-teman Sekarang Facebooknya Sudah berhasil dipulihkan Oke Ini dia Ulva Safety Suza Ini banyak banget foto-foto kenangannya ya Karena kemarin dia Inbox Hubungnya admin Karena di dalam ini banyak banget foto-foto kenangannya katanya Oke teman-teman Sekian tutorial kali ini Semoga dapat bermanfaat Jangan lupa subscribe Jika kamu suka dengan video ini Silahkan di like Saya Surya dari Andrukomnet Pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati